Israel mengaku sengsara melawan taktik Hamas di Rafah, Jalur Gaza. Hamas dinilai memiliki jaringan terowongan dan memasang kamera pengintai serta peledak dinyari setiap gedung di wilayah tersebut. Akibat jebakan Hamas, pasukan pertahanan Israel alias IDF pun dilaporkan tewas berjatuhan. Hal itu diutarakan langsung oleh Kolonel Yair Sukerman dari tentara pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, Kolonel IDF itu mengatakan bahwa Hamas menggunakan taktik cerdik untuk melanyapkan pasukannya. Di antaranya Hamas menggunakan kamera pengintai dan memiliki jaringan terowongan yang signifikan di Rafah. Ia juga menyeroti ancaman jebakan rumah dan kamar yang disiapkan sebelum pasukan pendudukan Israel masuk. Pasalnya untuk mengatur penyergapan IDF, Hamas memasang banyak kamera pengintai di setiap sudut Rafah. Yang mana kamera tersebut memudahkan Hamas untuk mengatur waktu kapan keluar dan meluncurkan peledak ke posisi Zionis tersebut. Karena jebakan Hamas tersebut, Sukerman mengaku bahwa pasukannya banyak yang tewas berjatuhan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!